KPU Moro Jambi menggelar pelantikan yang diikuti oleh ratusan anggota PPS Sekabupaten Moro Jambi. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekda Moro Jambi Budi Hartono. Pelantikan ini digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Moro Jambi. Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dan orientasi tugas anggota panitia pemungutan suara atau PPS Pemilihan Umum Tahun 2024 Sekabupaten Moro Jambi. Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Provinsi Forkopimda, PPK, dan seluruh anggota PPS yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Moro Jambi Budi Hartono memberikan ucapan selamat dan juga sukses kepada para anggota PPS yang telah dilantik. Selain itu, ia juga menegaskan kepada semua anggota PPS yang telah dilantik agar sumpah atau janji yang telah diucapkan untuk dijalankan dengan semestinya. Janji yang diucapkan bukan hanya untuk masyarakat Jambi, tapi untuk masyarakat Indonesia untuk mensukseskan pemilu 2024 nanti. Anggota PPS ini kan ujung tombak ya dari negara pemilu, jadi harapan saya dia harus bisa menjaga integritas. Nah, dalam integritas itu ada komitmen, ada kejujuran, ada tanggung jawab kan. Jadi, fungsinya suksesnya pemilu ini, tapi kalau pengilu harap bisa menjaga integritasnya itu. Sehingga nanti dalam pelaksanaan pemilu, harapan kita pemilu itu bisa berjalan secara mandiri, profesional gitu kan, dan pemilu integritasnya itu bisa terwujud begitu. Sehingga tujuan kita untuk pemilu yang luber jurdil gitu, itu bisa terlaksana. Sekda juga menegaskan pentingnya menegakkan integritas, menanamkan nilai-nilai kejujuran, konsisten dan berkomitmen terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pengangkatan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Moro Jambi Elvi Prasatia, dan diikuti secara serentak oleh anggota PPS yang dilantik. Dan para anggota PPS dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.